Halo brosi semuanya, tenang aja ini masih Viva Top 3, tapi kali ini sama gue Andri Dhaniari. Karena 2 presenter cantik kita sedang sakit nih, semoga cepet sembuh ya. Dan seperti biasa, Viva Top 3 akan memberikan 3 berita terpopuler setiap harinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dong dan tombol loncengnya supaya kalian tau berita terbaru dari kita. Berita pertama, kilang minyak milik Pertaminan di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar pada Kamis pagi 15 Agustus 2019. Percikan api pertama kali muncul sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pemadaman api melibatkan 4 mobil pemadam kebakaran dan 1 trailer foam. Saat ini titik kebakaran sudah dilokalisasi dan jalur api utama berhasil dipadamkan. PT Pertaminan terus melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran ini. Dipastikan kejadian ini tak akan menggaguh operasional maupun pemasaran minyak Pertamina. Waduh, waduh nih Pertamina, kemarin minyaknya tumpah di Karawang. Sekarang kilangnya kebakar di Kalimantan. Aduh, semoga cepet ketahuan deh apa penyebabnya biar besok-besok gak keulang lagi nih. Oke, untuk berita kedua, untuk ketiga kalinya artis sinetron Rio Revan kembali diciduk oleh polisi karena kasus apa? Narkoba lagi, narkoba lagi. Aduh, gak kapok-kapok. Sebelumnya, Rio pernah terjerat kasus yang sama pada 2015 dan 2017. Bedanya, barang bukti yang diamankan kali ini tak sebanyak dua kasus terdahulu. Saat diamankan polisi di rumahnya di Pondok Gede, Bekasi, Rio sedang bersama dua orang lainnya. Rio berupaya menutupi kepanikannya saat diminta menunjukkan lokasi menyembunyikan sabu. Namun, karena takut digeledah, Rio akhirnya menunjukkan lokasi penyembunyian dan sisa sabu bekas pakai di kamar mandi. Dari hasil tes urin, diketahui cuma Rio yang positif mengkonsumsi sabu. Ya elah, udah dua kali ketangkep. Masih narkoba lagi, narkoba lagi. Terus ketangkep lagi. Aduh, sekali lagi dapet piring nih. Pokoknya jangan dikiru ya. Berita ketiga bikin geleng-geleng kepala nih. Video seks geng-beng berjudul Vina Garut bikin heboh warganet se-Indonesia. Ayo, siapa yang udah download? Ngaku. Di video itu terlihat seorang perempuan yang beradegan seks dengan tiga orang lelaki. Tak butuh waktu lama, akhirnya polisi berhasil menangkap para pemeran video mesem itu. Dari pemeriksaan, diketahui perempuan itu adalah seorang penyanyi berinisial V yang berusia 19 tahun. Perempuan yang biasa bernyanyi di panggung hajatan ini adalah warga kecamatan Tarogong, Kidul Garut. Sementara salah satu lelaki adalah mantan suaminya yang bernama Raya yang saat ini sedang sakit keras. Menurut polisi, video itu dibuat saat V dan Raya masih berstatus suami istri. Selain keduanya, polisi juga berhasil menangkap satu lelaki lainnya. Dari penyelidikan, diketahui proses perekaman video dilakukan di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Tarogong, Kaler, Garut. Polisi juga berhasil mencinta satu ponsel merk Oppo yang diduga dipakai untuk merekam adegan ini. Wah, ini lagi. Main begituan, terus di videoin. Gue nggak ngerti sih motifnya apa. Malah dikejar-kejar polisi kan? Oke, oke, oke. Itu dia tadi tiga berita terpopuler untuk hari ini. Buat kalian yang pengen nonton video lebih banyak, langsung aja ke website kita yaitu flix.id. Dan tonton video lainnya di video.com. Terus jangan lupa juga nih follow Instagram kita, Twitter kita, Facebook kita, Flix ID, oke? Dan jangan lupa subscribe Youtube kita, like, share, dan komen video ini, oke? Sampai jumpa besok. Ciao!